Nah hasilnya akar Fanda ini ambiar juga, tergerai, lebih eksotis dan enak dipandang Oke, kembang Ayu pakai pot spesial ini Seperti yang pernah kembang Ayu lakukan untuk repoting anggrek epilem beberapa waktu yang lalu Sahabat anggrek, ini adalah proses ketelatenan kita diuji untuk melepas helayan akar yang sudah terlalu lengket Tapi jangan khawatir, semua ini tidak merusak akar anggrek Asalkan Hai sahabat anggrek, kita jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Welcome to kembang Ayu channel Sahabat anggrek, saat kita membeli anggrek secara online Pastinya tidak bisa kita memilih secara detail anggrek yang kita beli Untuk beberapa anggrek Fanda yang memiliki akar udara Kadang kita tidak mengira anggrek yang kita dapat beberapa akar udaranya lengket Saling menempel dan menyatu Kali ini kembang Ayu mau bikin akar Fanda lebih ambiar Sekaligus repoting anggrek Fanda dengan pot spesial Seperti yang sahabat lihat, akar anggrek ini lengket Ini juga contoh akar anggrek Fanda yang sangat lengket Alias tidak tergerai sahabat anggrek ya Sahabat anggrek, kita rendam akar anggrek Fanda yang saling melekat erat Kira-kira 15 menit saja Lalu kita angkat Kita sandarkan Dan jika akar sudah terasa lentur dan lemas Pelan-pelan kita lepas Kita mesti telaten ya sahabat anggrek Kali ini kembang Ayu mau ajak bikin akar Fanda kalian Jadi ambiar Tidak lengket Nah hasilnya akar Fanda ini ambiar juga Tergerai, lebih eksotis, dan enak dipandang Oke, kembang Ayu pakai pot spesial ini Seperti video yang pernah kembang Ayu buat Tentang repoting anggrek Epilem dengan pot ini juga Sahabat anggrek Akar yang ambiar tadi Kita masukkan ke lubang pot cantik ini Mesti pelan-pelan Dan jangan sampai ada akar yang patah Setelah sudah kita tata sedemikian rupa Kita cencang pok dan pohonnya Kita cencang untuk menahan tanaman Fanda ini Tetap tegak jika ada terpaan angin Selanjutnya Pot yang spesial ini akan kembang Ayu isi dengan dua Fanda Dengan ID yang berbeda Kebetulan Fanda yang satunya Angkatnya juga langka dan saling melekat Oleh karena itu Sesi kedua Perendaman Fanda yang kedua Seperti yang sahabat lihat Begitu lengketnya akar Fanda ini Oke Jangan lupa ID Fanda kita taruh Jangan berjauhan Dengan anggreknya Dengan anggreknya Sahabat anggrek Ini adalah proses ketelatenan kita Diuji untuk melepas Helayan akar yang sudah terlalu lengket Tapi Jangan khawatir Semua ini Tidak merusak akar anggrek Asal Kita rendam dulu Mulai ada pencerahan ya Dan Terurai pelan-pelan Nah Kita bisa satukan Fanda ini dalam satu pot Jadi Fanda ini dalam satu pot Ada dua ID Biarpun Saat tidak berbunga Tetapi Tetap enak dipandang Terlihat artistik Eksotik Dan pastinya Siapa sih yang gak tertarik Ini dia hasilnya Kalian jangan lupa Mencencang Fanda ini Sekiranya ada angin tencang Tetap akan tegak ya Akar Fanda Terlihat tergerai ambiar Dan lebih cantik Dari sebelumnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa Setelah proses repoting Yang sedikit memaksa Akar anggrek tergerai Kalian semprot vitamin Antistresnya ya Yaitu Vitamin B1 Setelah itu Taruh di tempat teduh dulu Dan selang 3 hari Kita bisa semprot Penumbuh akar Kira-kira Sudah sebulan Kalian bisa semprot pupuk Untuk pembungaan Yaitu NPK Dengan pospor Yang tinggi Oke sahabat anggrek Selamat mencoba Untuk membuat akar anggrek Fandamu terurai ambiar Agar lebih cantik Apalagi Saat tidak berbunga Oke Untuk ventilasi akar Fanda Yang seperti inilah Yang disukai Fanda Angin berlalu lalang Di sekitar akar udara Semoga bermanfaat Dan sekarang bisa lihat Apakah akar Fanda kalian Ada yang lengket Yuk dicek dulu Jangan lupa Like, share, dan subscribe Tekan lonceng Jika sahabat semua Ingin mendapatkan Notifikasi video terbaru Dari Kembang Ayu Kembang Ayu Selalu bersamamu Bye-bye Terima kasih Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di video Berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa